Hai teman saya lagi ada di belakang kondok cabe melihat-lihat ikan cupang ini ikan cupang yang seharga 10.000 10.000 aja udah bagus-bagus gimana kalau yang 75 keren-keren kan bro yang 10.000 ayo nih ya Bu ini bagusnya pagun yang mana pagun saya bingung nih menurut pagun apa yang merah ini keren kan Hah ini aja apa namanya Pak bagan ya Pak bagan kan ya selaya coba deh Pak tanyain deh Pak mana pengen gue coba bro nih bro cebanan bro Rp 10.000 ini yang Cepanan nih nggak mau kok sih buat gua aja ini bagus untuk bibit ya ibu ya tapi ibu yang ambil gambar dulu keren itu nah ini lima lima nih lima 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 puluh lima ribu sehingga yang ini Rp 25.000 kalau yang double Rp 55.000 oh ini Rp 5.000 ada bawah keren paling bawah itu meribuan hai biru ada putihnya oh iya benar eh keren ini pagun keren sendiri mantap nih birunya mantap hampir saya mau beli satu nih sejempol bener-bener ini Hai Widi apa ini paknya depan kita sudah belikan cupang ah ini dia ikan cupangnya nah ini sebenarnya saya untuk supaya apa ya tidak terbanyak nyamuk ya bingung ya sehingga saya taruh di pot saja sehingga potnya juga tidak mengandung apa itu namanya berjentik-jentik nyamuk yang berbahaya yaitu nyamuk ada memberdarah sehingga jika teman-teman ingin membeli ikan ya bukan hanya sebagai hiasan bisa juga dipakai untuk supaya jentik-jentik nyamuk dimakan sama ikan sehingga tidak membentuk menjadi sebuah nyamuk oke nah sekarang akan kita masukkan ini saya sudah punya satu nah ini dia nih teman-teman ini hidup ya kalau di dalam toples nah ini juga ada ikannya ini nah ini kan lohan ya ikan lohan oke kita lanjut ke dalam botol atau gelas nanti bisa kita taruh apa namanya nah pohon ya pohon kita letakkan pohon biar dia hidup nah dan jentik-jentik nyamuk akan dimakan ikan lo ikan tersebut oke ini namanya ikan cupang Oke saya juga enggak tahu nama ikan cupang apa Oke satu lagi kita akan masukkan Dragon red nah buntutnya merah dinamakan Dragon red ya kalau buntutnya biru itu kita namakan Dragon blue kalau buntutnya hitam ya Dragon black ya gitu aja nggak usah repot-repot namainnya oke ikannya nggak mau keluar ah Dragon blue ya pokoknya Dragon blue udah gitu aja catat nanti akan kita review lagi jika sudah umurnya 34 bulannya bagaimana bentuknya tanpa diproses diberi makan cukup jentik-jentik nyamuk oke nah setelah itu kita letakkan pohon di dalamnya Hah keren kan teman-teman selain lumutnya iya jadi fungsinya banyak Oke gitu aja malam kapan-kapan akan kita lanjut lagi vlog kita yang lainnya Oke salam youtuber ikan murah ya sebenarnya kemahalan yang itu sih yang mencatat hai 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 iya ikan 10.000 satu ya itu pengguna nggak mahal-mahal iya cuma biasanya kalau sudah masuk dia dal Pretty ar 7 kemahat apa kita 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 Terima kasih telah menonton!